Yang hebat, janur itu kalau umpamanya musim kemarau, mestinya ya kena panas menjadi layu. Pisangnya layu, mahteng, padinya, tadi kuning cantik berubah, jadi soklat semuanya berubah. Nah, kita kena limbah itu atau tidak? Mudah-mudah dipengaruhi sehingga menjadi layu, sehingga menjadi demikian, sehingga menjadi demikian. Lihat merah putih itu berubah tidak seperti pohon-pohon yang ditanam itu daging. Merah putih tetap jaya, daun janurnya boleh layu, silahkan. Tapi bertanyaannya, kita akan menjadi golongan yang cepat layu atau merah putih yang kuat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahama ba'du Khadratil muhtaram al-muqarram Para sesepuh bin sepuh, para alim ulama, para habaib Maaf bapak bila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu Tidak berarti mengurangi hormat takdim kita kepada para beliau Dan yang saya banggakan, saya hormati Bapak Erjen Pol Bapak Fadil Kepolda Metro Jakarta Beserta jajarannya Bapak-bapak dan si pemerintahan Sipil TNI Pol yang selalu kita banggakan Hadirin Malah hadirat, saya tersentuh tadi Dengan Yang mewakili Rombongan dari Jawa Timur Yang kedua Wala akhina wa habibana Al-habib alwi As-sakof Bagaimana tidak Sentuhan-sentuhan Yang sebenarnya penuh kasih sayang Untuk membangun bangsa dan negara ini Tidak semudah yang kita perkirakan Sebagaimana membalikkan telapak tangan Dirintis Oleh pendiri bangsa Dari para pendahulu Sehingga menjadi negara kesatuan-persatuan Republik Indonesia Sekali lagi Tidak semudah membalikkan telapak tangan Contoh-percontoh Yang telah dilakukan oleh kesepuan-kesepuan para pendahulu Menjadi filosofi-filosofi yang luar biasa Tergantung kita sejauh mana menangkapnya Ada yang melalui dunia perwayangan Cara menyampaikannya Yang tidak terlepas para dalang itu sendiri Dari para ulama-ulama yang cukup mengenal culture Mengenal budaya Yang ada Begitu rapihnya Satu mengambil contoh Bahwa di dalam dunia perwayangan Ada yang namanya Berkudoro Atau Bima Beliau adalah putra penengah Yang menjadi kekuatan Di Amartapura Kalau kita lihat Sepintas selalu dalam dunia perwayangan Ya paling ceritanya Aduh kesaktian Selesailah sudah Tapi yang saya tidak habis pikir Loh gadut kok Pada waktu itu Kok sudah bisa terbang gitu Sudah menceritakan terbang Nah ya apa aku harap ngomong Ini satu contoh Ternyata Itu pembekalan ke depan untuk bangsa ini Melalui falsafah Kadut kok coba Bukan seorang penerbang Kesaktian pada waktu itu Ternyata negara bangsa ini Memerlukan orang-orang yang mengetahui Antariksa Melalui elektronya Melalui IT-nya Dan lain sebagainya Membuat satelit Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Sudah ditunjukkan Kadut kok coba Waktu tahun 800 atau seribu tahun yang lalu Sudah menceritakan Kadut kok coba terbang Itu satu Yang kedua Adiknya Antorjo Bisa nyilam bumi Kalau kita taksiri Lalu nyilam bumi ke kagopo Buat apa nyilam ke bumi Ternyata Sudah dipersiapkan Ini loh bumi pertiwi ini Mempunyai kandungan-kandungan yang luar biasa Tanah air kita Kita sudah menyiapkan Regenerasi penerus Atau belum Atau tidak Sejauh mana kita Merasa handarbeni Merasa memiliki Dunia pertambangan Dan lain sebagainya Cuma pada waktu itu Diceritakan Antorjo Pintar nyilam bumi Selesai Ahli kelautan Ontoseno Sudah digambarkan oleh Kiyaisepo Pendiri-pendiri bangsa Pada hulu Tidak cukup itu saja Bagaimana membangkitkan Bangsa ini ke depan Nah Di antaranya Para beliau Bagaimana membangun Perasaan Terbeni Merasa memiliki Ya saya tidak tahu Mungkin Pengalaman saya terlalu sempit Khususnya di Bekalongan Kalau mau bikin rumah itu Sebelum gentengnya dipasang Usuk dipasang Reng dipasang Itu pasti Ada pakai janurnya dulu Ada hiasan Janur Tebu Padi Kelapa Pisang Walasil dan lain sebagainya Sebagian mungkin Mesti berlaku Filosofi ini Dikembangkan Baru merah putihnya Dilipat Di Belandar Tiang Tengah itu Kok pakai itu segala Kok pakai janur Pakai apa Mestinya Lah repot Ahmad ya Ini indah Sudah itu Pakai engkung lagi Panggang ayam Pakai menyan Amin amin Waduh Belanda datang Wassalam Ini buddha ya Culture No 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 Dan diurusin Jangan Belanda Coba langsung Merah putih Digelar Dor itu yang ada Belang nama Bagaimana Kesemuan kita itu Menanam Itulah diantara Yang di Kerjakan oleh Para beliau Ternyata setelah kita Belajari Bendera Bendera Penjajah India Belanda Pada waktu itu Semua instansi Pemerintahan Pasti ada Bendera Penjajah Tapi bagaimana Menanamkan Bendera Penjajah Ya sebaiknya Rakyat ada yang Mau ada yang Tidak Bagaimana caranya Menanamkan Merah putih Ke dalam rumah Bukan Masang Di Depan rumah Cara itu Digunakan Kenoai Jobo Bendera Penjajah Dipasang Tapi dalam Sekali merah putih Tetap merah putih Itulah filosofi Yang sangat Tinggi Tinggi Sekali Itu diantaranya Nah kita Pelajari Kembali Itu ada yang Dipasang Setengah bulan Ada yang Dipasang Satu minggu Lorengnya Belum ada Sooknya Belum ada Sengaja Itu Yang hebat Janur itu Kalau umpamanya Musim kemarau Mestinya Ya Kena Panas Jadi Layu Pisangnya Layu Mateng Padinya Tadi kuning Cantik Berubah Jadi soklat Semuanya Berubah Nah Kita kena Limbah itu Tidak Mudah Mudah Dipengaruhi Sehingga menjadi Layu Sehingga menjadi Demikian Sehingga menjadi Demikian Lihat merah putih Itu berubah Tidak seperti Pohon-pohon Yang ditanam Itu tadi Merah putih Tetap jaya Daun Janurnya Boleh layu Silahkan Tapi bertanyaannya Kita akan menjadi Golongan Yang cepat layu Atau merah putih Yang kuat Ini satu Contoh Dari Kesepuan Para leluhur Leluhur Kita Maka dengan Adanya hari ini Akan menjadi Satu ketoladanan Yang luar biasa Tapi kalau Di Kapolda Metro Saja Saya kira Kurang cukup Cocok Tidak Ya harus Jawa Timur Tumbuk Jawa Tengah Tumbuk Jawa Barat Tumbuk Dan sebagainya Penanaman ini Sedini mungkin Itu hebatnya Kita kagum Pada Brawijaya Dulu Kesepuan-kesepuan Kita itu Sudah menanamkan Toleran-toleran Yang luar biasa Malik Ibrahim Diangkat Menjadi Menteri Ekonomi Juga Menjabat Menteri Pertanian Sedikin Al-Imam Ibrahim Asngoro Kondi Menjadi Menteri Ekonomi Menteri Keuangan Yang saya pikir itu Yang mengangkat Agamanya Beda Yang diangkat Agamanya Berbeda Kok Iso Itu loh Sekarang harus jawab Kutubiso Demi Kesatuan-persatuan Hindu Setuju Harusnya gitu Yuk Kapan Jawa Timur Nanti Tak Ngelidiki Pak Kapolda Dapat dukungan Jawa Timur Maulud Akbar Untuk Persatuan-persatuan Keamanan Siapa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepala 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 Kepala